Saudara, asisten tiga pemerintah daerah Kabupaten Siak yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Jamaluddin, mengikuti video konferensi rapat koordinasi strategi komunikasi publik tentang vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Staf Ahli Presiden, Kementerian Kesehatan dan juga Kepala Daerah Se-Indonesia. Dalam amanatnya Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Dr. Dr. Andesha Frizzal mengatakan, dua strategi komunikasi publik yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yakni dengan strategi jalur udara dan jalur darat. Melalui jalur udara dengan memanfaatkan media masa, media cetak dan elektronik, serta media sosial lainnya. Ada pun jalur darat yang dimaksud ialah membangun opini publik mengingat luasnya wilayah NKRI yang terkoneksi hingga ke daerah, sehingga dipandang perlu adanya komunikasi yang baik kepada masyarakat dalam memberikan pengertian tentang pelaksanaan vaksin untuk meluruskan informasi kepada masyarakat mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai agen penyampaian informasi. Selain itu, Saudara, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua dari Satgas telah menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan penanganan COVID-19, dan telah pula melakukan sosialisasi melalui berbagai jaringan masyarakat mengenai penanganan COVID-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan agar tidak terjadinya berita hoak di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta untuk menjadi simbol sekaligus mendukung pelaksanaan vaksinasi. Dukungan dari pemerintah daerah juga diharapkan berupa APBD dan kesiapan tenaga medis, serta penempatan dan penyimpanan vaksin. Selanjutnya, agar Pemda dapat menertibkan situasi di tengah-tengah masyarakat sehingga berjalan dengan lancar dan aman, mengingat akan ada sekitar 150 juta masyarakat yang akan divaksin. Ada pun untuk tempat vaksin nantinya akan mengambil beberapa tempat publik, guna memudahkan koordinasi. Untuk itu diharapkan dukungan media masa maupun media sosial untuk kesuksesan sosialisasi vaksinasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono juga menambahkan, pemerintah menerdibkan aturan menyatakan bahwa COVID-19 sebagai bencana non-alam bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah menargetkan 181,5 juta sasaran berusia 18 tahun akan divaksin secara bertahap. Tahap pertama vaksin akan dimulai pada minggu depan atau pertengahan bulan Januari, dan dimulai dari Presiden serta jajaran dari Kementerian. Tujuannya ialah agar meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta tenaga kesehatan dan juga publik dalam program vaksinasi gratis. Selanjutnya, staf Presiden RI Dila Amran mengatakan, penyuntikan vaksinasi COVID-19 akan disiarkan secara langsung kepada publik. Proses vaksinasi pertama di tingkat daerah dibagi ke dalam tiga golongan, yakni pertama kelompok pejabat publik daerah, kedua pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan, dan keyakinan opinion leader kesehatan daerah, dan ketiga adalah tokoh agama sedaerah, dan hal ini dilakukan bertujuan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemberian vaksinasi COVID-19. Tim Liputan, Siak Televisi, dan RPK Siak mengabarkan.